Didengerin, nyalain lagu biar makin semangat. Balik lagi dengan jurnal diesel di Jamoho, Eramotor, Pasar Minggu. Ini kali ini di Sabtu terakhir bulan September ya kan, udah tanggal 25, yang belum pada servis, ayo servis. Nanti bakalan dikasih voucher servis 25% untuk biasanya, gokil nggak tuh? Ini sekarang aku mau ngasih tau lagi kalau misalnya event ini terselenggara kok, support. Dari Yamaha ERA, Yamaha ERA Motor Pasar Minggu, ada Konting Moto Jakarta, ada Akan Lor Ceplok, Kalidoka Coffee, dan sekarang aku lagi mau ngebahas tentang big scooting Yamaha. Kalau misalnya udah sempat ngeliat di Sabtu-Sabtu sebelumnya, di Sabtu sebelumnya itu kita pernah ngebahas tentang gimana rasanya naik scooting. Scooting itu kan kalau misalnya scooter Matic yang tadinya cuma di City Ride doang, cuma di kota doang, ini bisa dibawa ke mana-mana. Nah, keluar kota juga oke, karena udah didukung dengan spek-spek yang maksimal. Contohnya kayak di belakang sini, ini tuh udah ada big scooting yang udah banyak banget di jalanan, yang sering dipakai sama teman-teman buat motoran jauh, touring. Gokil. Nah, ini hari ini aku mau ditemenin sama Narasumber Cowok, ganteng, yang punya motor ini. Nanti bakalan ngobrol sama aku tentang apa, ya tentang big scootingnya ini. Nah, sebelumnya aku mau juga ngobrol sama orang Yamahanya nih. Aku pengen tahu big scooting yang dia punya tuh apaan aja sih, terus speknya tuh kayak gimana aja sih. Terus kenapa teman-teman Yamah itu menyarankan touring menggunakan big scooting. Nanti kita ngobrol bareng sama, ini udah coba. Admin, tolong kita belum share. Join sama teman-teman, yang diesel lagi, diesel juga belum. Terus juga yang... Ini adminnya share, join request loh. Ini adminnya kayaknya belum sarapan apa gimana ya. Aduh. Jadi aku mau sekali lagi ngasih tahu, kalau misalnya kamu cuma join live aja sekarang, itu bakalan dapet voucher belanja kontin Moto Jakarta. Jadi kalau misalnya motornya udah pake Yamaha, servicenya udah discount. Terus juga beli riding apparelnya juga discount. Gokil nggak? Nanti ada makan-makan di makan tuar ceplok sama ngopi-ngopinya juga. Soalnya kan anak motor biasanya pada ngopi-ngopi ya. Ayo ngopi kemana yuk? Ngopi ke puncak. Kita cuma makan makan mie doang sama ngopi doang. Nanti balik lagi. Jangan lupa kamu kalau misalnya mau servis, bisa banget booking order via Instagram. Eramotor underscore pasar minggu. Yang itu juga belum loh. Nah, di sini itu bukanya setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Senin sasara buka mes Jumatnya jam 7 sampai jam 5 sore. Terus kalau misalnya Sabtu Minggu, hari Sabtu, eh weekend, Sabtu dan Minggu, itu bukanya sampai jam 3 sore dari jam 7 pagi. Nah, sekarang aku lagi mau ngobrol sama... Yeay, ada Mas Iman lagi. Ini dia. Apa kabar Mas Iman? Halo, Pak Jissel. Baik. Eh, gimana nih? Mas, aku mau nanya-nanya, sekarang ini kan temanya tuh lagi... sekarang ini kan temanya lagi ngobrolin tentang diskuti. Diskuti yang di belakang tadi. Nah, sebenarnya tuh kalau misalnya mau ditanya, kalau mau punya diskuti atau diskuti apa aja? Apa aja, Pak? Kalau untuk diskuti-nya yang kita banyak pada diri itu sekarang kan XMAX ya, Kak? CC-nya CC. Cuman ada lagi. Yang CB1-nya itu ada T-MAX. Oke. Itu berapa-apa C? Kalau T-MAX itu CC-nya 530, Kak. Untuk di Jakarta sendiri penggunanya lumayan banyak, Kak? Banyak. Kalau T-MAX sih bisa dibeli di flagship kita, di-liam-am. XMAX, kita bisa pesan di-liam. Kita juga bisa. Ini juga yang aku lihat soalnya kalau misalnya dewasa ini ya, sekarang-sekarang ini, di jalan itu juga banyak yang seketik. Iya, betul. Soalnya mungkin dari motor-motor yang kecil yang di-120 Leona, 150 itu udah banyak banget. Tapi yang di 250-an juga udah banyak banget gitu. banyak-banyak-banyak, betul-betul. Kalau misalnya, mungkin teman-temannya kalau misalnya sempat ngeliat ya, live-live sebelumnya, kita kan sempat ngobrolin tentang rider-rider ya. Gimana? Kenapa metik itu disisa berkembang? Karena memudahkan si rider untuk kemana-mana. Nah, lebih efisien. Terus bawa barang juga kan. Lemari-lemarin kayak lemari kosan ini, isinya. Iya, nggak sih? Kalau X-Mex itu bisa kakak lihat tuh, di belakang-kakak kan ada X-Mex tuh. Nah, gitu. Unggulannya itu kan bagasinya gede banget tuh, kak. Dia buat dua helm. Iya, terus di depannya itu, di bagian tengah kulit itu ada dua laci. Nah, misalnya yang giri itu bisa buat gecat. Disunjukin kali ya, bisa itu dua laci yang kanan itu bisa buat tempat minum. Wah, ini ada dua laci. Terus ya juga udah kiles. Udah kiles. Udah kiles, pasti. Terus ada fitur lainnya, ada traction control, ABS-nya depan-belakang. Terus banyak orang yang nggak tahu juga, kak, itu sebenarnya windchill-nya NMAX itu aslinya itu bisa disetel, diturun, sedang naikin. Kalau memang masih ori ya. Terus sama stangnya juga dia bisa di... Bisa di casting naik turun ya, kak? Iya. Cuman masih manual ya, kak. Terus yang stang, bagian stangnya juga ternyata, sebetulnya itu banyak orang yang nggak tahu juga, itu stangnya bisa di adjust, di maju mundurin. Gitu. Mantap, pak. Wapak-wapak. Karena sekarang ini orang-orang udah langsung beralih ke big-sputing ya. Soalnya udah lebih berangis. Nggak perlu bawa bekas lagi. Nggak perlu ada saya ke-sputing, bawa bekas lagi. Iya, betul. Zaman banget, pak. Kenapa? Zaman banget kalau pakai X-Max. Zaman banget, ya. Asik. Kalau masuk ke tagline. Hari ini aku tuh ada arsuk. Jadi, yang punya motor ini nih, aku mau ajak ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrolinnya tentang gimana nyamannya pakai X-Max jalan-jalan jalan. Soalnya kan, sebelumnya gitu, kita sama-sama pengetahuan tentang motor metik itu memang benar-benar untuk di fitur. Untuk di kota aja. Tapi sekarang-awannya kan udah banyak yang pakai untuk touring, antar kota, antar provinsi, antar pulau, pakai X-Max. Oke, berarti, ini terima kasih masing-masingan. Kita akan bawa-bawa lagi nanti, soalnya teman kalau misalnya mau service, langsung datang ke Eramotor Pasar Mingo. Nah, di sini itu kalau misalnya mau service, bisa langsung datang. Bisa juga booking online dari Instagram, Yamaha underscore Eramotor underscore Pasar Mingo. Follow juga tuh sama Yamaha Eramotor. Terus, banyak banget update-update tentang promo dan lain-lainnya. Nih, aku sekarang mau ngobrol sama yang punya motor ini. Kita panggil masuk buat in-frame ke Fazmi, silahkan. Halo. Nah, ini dia akhirnya aku ditemenin sama cowok ganti. Tentang. Tentang. Nanti ini kita ngobrolin tentang ini motornya, kenapa bisa pakai bikutik, terus juga soalnya kemarin-kemarin, aku tuh ngobrolin tentang skuter itu cuma untuk inner city. Oke, cuman buat di kota doang. Tapi kok sekarang ini kan pengguna mesik tuh mulai banyak banget. Terus juga mulai di apa ya, dikasih fasilitas-fasilitas spek-spek motor yang cukup untuk perjalanan jauh. Iya, betul. Jadi, sekarang bisa kita lihat lah, hampir 80% tuh rata-rata skutik. Itu varian. Mulai dari yang 110 cc, 15, 125, 150, 250. Bahkan, nggak menutup kemungkinan ada yang sampai di atas 250. Mas Iman ngobrol sampai 500 cc. itu kalau nggak salah ya Mahathimex. Iya, betul. Itu, makanya dilihat dari animonya masyarakat sendiri juga kan, berarti udah sangat apa ya, tetap kehadiran untuk buang motor metik di dalam kota. Tapi nggak menutup kemungkinan juga motor metik sendiri itu hanya diperkai untuk dalam kota. Banyak kebetulan user-user metik juga mulai dari cc kecil maupun cc besar itu dipakai untuk touring. Ya, untuk touring ya. Lebih praktis soalnya. Iya, satu sisi nyari nyaman lah ya. Kalau nyari nyaman ya kita bisa bicara metik. Tapi kalau kita mau nyari dari segi powerful, endurance, mungkin masih bisa dikalahkan oleh motor-motor jenis hopling lah. Boleh sambil duduk Kak, nih, sewakan. Ini ada minumnya juga. Thank you. dari Kalidokan. Jika kita live-nya lagi di Benggal, jadi tolong dimanggumi. menanya biar emang biar kalau mau cerita aku mau tahu tapi sebelumnya aku mau cerita boleh dengan senang hati jadi sebelumnya itu kan kita membahas tentang Rider Matic Rider Matic ngobrol kenapa bisa sejarahnya Matic kenapa bisa ada Matic sampai akhirnya oh yaudah berarti motor Matic itu bukan motor cewek tapi motor yang dipakai untuk semua kita bisa lebih praktis lebih efisien buat kemana-mana dari pembahasan sebelumnya itu aku tuh ngobrolin Matic dengan cewek karena kita ngobrolnya orang tuh secara paradigma nya tuh bahwa Matic itu untuk motor cewek berarti mesti ngundang motor biber dong ngobrol-ngobrol sampai hari ketiga hari keempat kok gak ada nih masih kayak antara yang gak sampai akhirnya gimana kalau misalnya kita ngebahas Dikmetik aja Dikmetik kenapa ada beberapa narsum pertama ada orang pertama yang dihubungin saya juga sempat kaget sempat dihubungin pertama ngomongin dirimu sampai ini katanya onfahnya oke oh yaudah deh karena saya ditelepon saat itu juga jawab saat itu juga jadi gak sampai saya tutup telepon baru ngasih waktu nanti saya dikabar langsung saya jawab kebetulan saya suka lah untuk sharing urusan apalagi otomotif lah ya karena basicnya juga saya nongkrong itu kayak di bengkel ya itu ngomong obrolannya kan gak jauh dari spare part atau gak agenda touring kah intinya yang berbual otomotif lah jadi saya pikir yaudah gak ada salahnya karena langsung dijawab nah sebelumnya sebenarnya aku pernah ngeliat Kak Fahmi ini jadi sebelumnya itu kalau gak salah di minggu sebelumnya aku datang ke satu event anniversary komunitas salah satunya beliau ini datang yang aku pikir adalah orang masalah luku karena kan sekarang semua pake masker ya pake masker pake balak datang nih anjir kok dia datang terus yang kayak sempat unpredictable ya ternyata salah orang sekarang ini udah mulai agak-agak siapa ya ini siapa ya gitu loh karena semuanya tuh udah iya kak betul Kak agak sulit untuk ini dipake harian gak? dipake harian gak? gua dipake touring walaupun dalam kondisi pandemi kayak gini kan gak serutin kita kondisi normal lah ya kalau kondisi seperti pandemi ini ya hariannya paling ya saya kadang dua hari sekali main ke bengkel kalau gak atau gak ke tempat temen ya secara gak langsung ke tempat harian aktivitasnya emang kalau selain ke bengkel gitu apa sih kak? ya main sih ke tempat temen gabut sampai dijulukin tuh wan gabut oh wan gabut oke berarti kita nanggirnya wan gabut ya karena tuh awal-awal pandemi justru awal-awal pandemi tuh bener-bener full itu ya gimana sih reaksi kita di saat kerja normal pengennya kan libur di saat kita dikasih libur pada saat pandemi ngerasa I'm feel free dong mau kemana aja ayo tapi tetep gak lupa dari kerjaan kalau laptop kok mana-mana ya variatif lah mungkin ada yang on mobile handphone standby mulai dari situ saya tuh terus hampir setiap hari tuh main ke bengkel main ke bengkel sampai tuh orang-orang bengkel tim mekaniknya lu lagi-lu lagi muncul lah disitu gabut lu wan gabut gitu lah sampai sekarang ini nih jadi si aja sama tim kak kita live ayo iya dong oke karena bingung mau ngapain sambil misi kosongan kan boring saya tuh gak bisa diem orang bukannya bukannya enggak 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 suka anak rumahan bukan tapi jarang kan ngomong kayak gini di saat nanti kerja udah kembali normal akan akan ini sangat sulit memanage waktu tutup kumpul sama temen kualitas temen gitu oke sih jadi kalau saya aku tanya udah berapa lama menggunakan motor Yamaha itu berapa lama awal jujur awal awal jujur saya yang menggunakannya motor Yamaha itu dulu di Nmax di 2018 di 2018 tapi motornya Nik di 2019 itu yang sudah menggunakan tabung reservoir di shock breakernya saya baru menggunakan motor Yamaha di situ karena sebelumnya saya menggunakan komputer lain kemudian lah kebetulan Yamaha Nmax pertama saya yang pegang itu saya lihat kok ini yang motornya kok kayaknya asik dari riding positionnya dari torsi motornya sampai ke apa tingkat kenyamanannya sampai bagasinya itu saya lihat kayak all in one saya anggap sebelumnya berarti panik juga bukan? bukan saya motor motor laki lah motor popling saya ngerasa dapet feelnya di motor Nmax saya upgrade mulai dari painting engine sampai asesor lain lah mulai pengerema dan lain-lain udah selesai saya upgrade saya beli lagi motor Yamaha kebetulan Yamaha MT25 itu MT25 karena saya pengen ngerasain feel berkopling kan berkopling udah akhirnya saya beli lagi Yamaha MT25 di situ saya bangun lagi saya upgrade lagi dari mulai kaki, kaki, ban, pelek semua hampir full upgrade saya ngerasa di studio puas udah mentok feelnya udah dapet bingung nih diapain lagi ya nih monster wah udah maksimal nih iya berarti cari yang lain nih tetap mula sama anak-anak komunitas saya yang sekarang saat ini saya bergabung di situ kebetulan memang masih banyak saat itu Nmax oke ya Xmax itu masih satu atau dua orang lah paling banyak yang pake mulai lah satu Xmax dua kok makin banyak kok makin abis nih Nmax saya coba dong motor temen pinjem dong cobain rasanya Xmax saya cobain kok enak ini diapain aja banyak lah ceritanya diapain aja itu dalam arti kata ya mulai dari gak jauh beda sama tadi saya di saat saya ngebangun Nmax mulai dari engine CPT orang bilangnya tuh kalau CPT tuh upgrade kirian sektor-sektor kirian itu mulai dari upgrade kulinya rollernya itu buat meningkatkan akselerasi dari segi engine biasanya kembali lagi ke user butuh gak kira-kira masih kurang lah nih ya betul karena basically tuh temen-temen Xmax itu basicnya itu memang udah enak udah nyaman di RPM tertentu itu dia bisa dibilang ya kenceng lah bisa kenceng tapi gimana caranya untuk ngedongkrak torsi bawahnya adalah makanya beberapa part akan dijual untuk menunjang dari sektor CPT area CPT mulai dari pemilihan roller berapa gram ada mulai 12 kalau Xmax sendiri kalau gak salah ya kalau Xmax itu kalau gak salah roller standarnya ukuran 16 jalan-jalan roller dan pulley-nya sendiri itu kan ada ukuran derajatnya banyak juga mekanik yang punya angka tersendiri kayak misalkan bengkel A menyarankan pulley-nya itu 13,5 derajat bengkel B enak 13,5 derajat itu balik ke kita dan balik lagi ke experience di bengkelnya tersebut rata-rata dominan yang mana sih yang pakai modif juga gak asal modif sebenarnya butuh beberapa survei lah kalau misalnya kalau misalnya yang aku tahu dari teman-teman ini ada all new Xmax aja dia tuh udah ada sistem VBA jadi dia tuh bukan cuma enak atasnya doang bawahnya juga enak jadi udah kalau misalnya buat aku yang butuh standar-standar aja kalau misalnya ada yang kurang lebih menyesuaikan si rider-nya yang punya motornya seperti yang dia mendukung di saat RPM 5000 4000 ke atas lah tepatnya kurang lebih 4000 ke atas mungkin ada saya kurang tahu ya tapi saya bisa merasakan di saat RPM 4000 ke atas mulai atik kalau bagi pengguna Yamaha terutama NMAX Aerox dan X dan Lexi itu VBA itu pasti akan terdengar seperti suara pemati korek seperti itu itu di saat itu RPM di atas 4000 dia buka disitu enak bahasa anak motor tuh apa ya jengat masih ngejambak gitu ya itu masih kondisi ori loh segitu upgrade standaran tingting apa ya ditambah upgrade dari sektor CVT oh udah udah makin nggak mau pindah ke lain hati betul tapi kalau misalnya tadi kan ceritanya tuh udah dari NMAX MT terus XMAX memang kan pasti pasti dong anak motornya juga ini yang lain-lain kan kenapa bisa memilihnya tuh ya maaf dari secara kan mungkin ya ada yang suka oh lebih lebih agility-nya lebih atau asal gimana kan enggak beda-beda ini sepengalaman saya dari hasil bukan hasil riset bisa dibilang dari hasil pribadi saya selama menggunakan beberapa varian motor kenapa tadi saya bilang kenapa sih kok lebih kayaknya lebih resep banget jadi Yamaha S1 dari segi fitur kita enggak bisa notur mata motor kecilnya pun Yamaha itu kadang-kadang udah disematin fitur-fitur yang belum tentu ada di kompetitor lain motor kecil motor kecil itu ya motor kecilnya aja itu tuh udah di support ada yang connected ya maksudnya kan dia berarti kan mencari mencari solusi untuk masyarakat apa sih kurangnya pengguna motor skutik ini kurangnya apa sih yang dibutuhin masyarakat yang harus dimanjakan dari pihak Yamaha sendiri demi mendukung hal itu muncul yang namanya VBA terus yang terbaru kan seri connected terus killer sama yang paling encik blue core karena kan Yamaha itu terkenal dengan Yamaha selalu terdepan kenceng 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 pasti secara apa ya secara manusia kita secara logika pikir kalau misalnya kasih boros ya kan itu pasti mindset orang-orang kenceng identik dengan boros sambil aku minum ya kalau misalnya udah dikasih teknologi blue core dia itu kalau misalnya dari karburator bisa lebih kirit 50% dan kalau misalnya dari injeksi yang belum pakai blue core sama yang udah itu bisa 30% dan setelah ngobrol sama aku pengguna NMAX sama putih lain yang belum ada blue core dan ternyata kayak gini dengan rute yang mirip-mirip aku bisa ngisi bensin seminggu sekali dia 3 hari sekali berarti secara garis besar itu sampai kalau boleh saya jujur ini bukan saya membanggakan produk motor saya sendiri tapi ini memang terjadi dan real kebetulan waktu itu saya masih pakai NX saya ingat banget saya isi bensin dari Bandung pasur BKS yang isi pertama turbo kalau gak tahu NX berapa 60 ribu 65 ribu kebetulan saya riding sama riding saya yang bisa dibilang cara bawa motor itu gak bisa bukan dalam arti santai pelan dengan speed tapi dengan dikata kita tetap pada pepilan tetap mematuhi peraturan tapi di saat jalan-jalan tertentu kosong kita kebut itu saya sampai Jakarta bisa boleh percaya dari 3 bar turun hanya baru baru turun ke 2 bar itu ada 2 bar di motor saya lihat saya konsumsi efresi motor saya ini saya foto saya foto saya mekanik saya itu dalam kondisi motor saya sudah di bawa up saya pakai ukuran CR63 kebetulan saya pakai brand saya pakai ukuran CR63 saya lihat ini benar sebelum saya foto saya lihat kok ini benar segini saya foto itu kursi frednya 1 banding 45 saya sampai speech saya whatsapp sampai saya teror mekanik saya ini benar ini benar ya gimana kan ngerasain sendiri iya sih dia apain ini motor berarti kan selain sentuhan mekanik memang dari dasarnya dari Yamaha sendiri juga sudah mendukung yang namanya ya kirit nggak selalu kenceng nggak selalu boros itulah teknologi Yamaha mungkin disitu bagusnya poinnya yang mungkin bisa diterima banyak kalangan kenapa lebih dominan memilih jadi udah ketahuan kalau misalnya orang-orang yang milih yang mana itu pasti yang doyan sikit ya di tinggi pasti ya ketahuan kan kajisel ya iseng aja Jumat muter boleh itu muter Jakarta paling yang dilihat NMAX Aerox itu hampir selalu apalagi selama pandemi awal-awal PSBB kan kita tahu sendiri itu ibu kota pasti diserbu sama anak motor karena kapan lagi dia dapat ngomong sepi awalnya juga aku mikir putih itu kok kecil benar-benar ditujukan untuk cewek soalnya mereka bilangnya begitu disini mematahkan ini kita mematahkan karena setelah ngobrol sama orang yang udah melulu ngebahas tentang itu awalnya itu gede berat jadi mana caranya supaya semua orang bisa pakai dan senang pakai motor akhirnya muncullah skuter awalnya skuter ada ada ke sini di modif lagi dibikin inovasi baru lagi ada pengembangan lah ya di develop sampai akhirnya aku menemukan skuter nyaman aku pernah pakai X-Max untuk riding lumayan jauh sampai ke doktor itu yang paling seneng pertama kalau misalnya hujan kaki nggak kotor karena dia agak lebih tinggi iya sama bagasinya gede banget jadi nggak perlu mikir ini bahwa nggak mudut kan banyak jokes-jokesnya tuh kalau buat skuter-skuter ya ya maha bisa buat mandiin baik lah sampai muncul di youtube lah di facebook lah motor enek dibuka anaknya lagi mandi itu kan berarti menggambarkan bahwa besar dong berarti kasitas joknya itu joknya juga lumayan aman untuk jauh gitu kecil gitu oke banget wah nih kalau misalnya nanya-nanya ini X-Max udah diapain aja berarti tadi aja kan NX-nya udah di event ini kalau misalnya mau nanya nih si X-Max kesayangan hijau ini udah diapain aja saya bicara soal nyaman untuk secara saya pribadi nyaman itu dalam arti kata cocok sama jadi saya bukan berarti cocok sama orang lain nyaman itu kan buat diri karena ini kan yang selalu kita pakai jadi kita berusaha menyamankan gimana caranya buat kita gak mungkin dong kita gimana caranya buat nyaman buat orang enggak kan satu kalau kalau mau modif modif apapun misalkan motor dari mulai pengeremen apapun lah dari motor kita yang punya itu jangan pernah denger kata omongan dulu kalau pun mau denger oke buat notes selebihnya kita survei sendiri kita tanya jangan malu tanya kesana sini tanya sana sini itu gunanya buat apa karena biar kita tuh gak sampai ada istilah beli kucing dalam karung tuh kaji saya kan banyak tuh kejadian orang beberapa user motor itu kan upgrade upgrade istilahnya yang di bore up ternyata brol salahnya dimana jadi kena salah-salahan antara mekanik dengan user user jadi gak percaya loh ke mekanik mekanik juga jadi gak enak sama user terkesan kayak dia gak bisa maksimal kan nah untuk menghindari hal seperti itu kita harus banyak kualitifatan sama mekanik bang mas bro gimana sih biar motor saya enak terus kira-kira ini motor masih standar apa dulu ya kira-kira yang harus kita capai buat mengejar akselerasi kalau mekanik yang bener dia gak akan mau asal tembak ini 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 enggak pasti cobain ini dulu deh cobain main upgrade sedikit dulu pasti nagi dong wah enak pasti kan si user kira-kira bisa lebih dari ini enggak ada feel betul jadi kayak adrenalinnya tuh kayak wah kayaknya masih bisa karena mekanik juga tahu kemungkinan user bakal bertanya seperti itu baru dijawab kalau mau seperti ini bisa dibilang bore up bore up dengan part apa untuk pemilihan part aja kita juga harus banyaknya karena basicnya kan saat tadi seperti yang kenapa sih bisa suka yamaha satu harga partnya tuh murah sumpah ini kenapa saya bisa beli mecat warna hijau karena someday saya mau ganti set saya tinggal beli full body itu gak sampai saya bukan gila saya takut sombong ya gak sampai 2 juta dibandingkan komputer lain itu 2 juta itu cuma mendapat beberapa part ini gak sampai 2 juta saya kasih bukan clue saya kasih estimasi lah sekitar 1,8 itu kemungkinan bisa dapat full set dan itu stoknya gak susah part-part yang lainnya itu juga masih sangat mudah ditemukan kecuali ada beberapa part inti yang memang bukan susah juga sebenarnya kita harus confirm dulu untuk pihak bengkel tuh menyediakan bukan berarti gak ada dan itu kalau masih motor-motor yang baru-baru masih oke lah ya kecuali kalau saya udah motor tahun sama bongot terus rear gitu jadi sulit harusnya sih kalau masih baru lebih mudah banget kan iya betul nah itu tuh misalkan untuk pemilihan part memodifikasi itu jangan kita udah dikasih dulu tuh kebutuhan untuk apa nih kalau memang cuman motor ya walaupun motornya gede tapi memang kebutuhannya cuma buat pakai dalam kota kita mau bikin spek ekstrim itu oke karena kan durabilitasnya kan beda sama spek touring kebetulan ini speknya spek touring harian touring kalau di bengkel kita tuh dibilang harian touring dari mulai blok ini udah saya naik jadi blok 76 knock on us atau camsave itu udah saya custom terus yang pasti ada pemilihan sim clap sim clap itu adalah kayak kancing itu meniklah yang tahu pakai ukuran berapa-berapa-berapa berarti ini bukan cuman luarnya aja dalamnya juga dikasih modifikasi lain sesuai kebutuhan ini buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya silahkan ini sekarang ada pertanyaan dari Kak Ari Bedo gimana caranya dan spare partnya apa aja yang harus diganti agar motor metrik speed kencang dan kuat ditanjakan nah teknis banget monggo kalau misalnya mau dijawab dari maaf boleh dari Ari oke buat Kak Ari Bedo gimana caranya dan spare part apa yang harus diganti agar supaya motor metrik speed kencang dan kuat ditanjakan oke jadi gini ini kan saya gak tau ya Kak Ari ini nanya untuk motor apa ya tapi secara gak langsung mungkin hampir sama secara teknis secara umum ya pertama spare part apa yang harus diganti agar supaya motor metrik speed kencang kalau saya pribadi board up oke board up itu tujuannya bukan untuk selain memang awal awal kata board up itu kan untuk rest ya mbak Kak sorry untuk rest awalnya itu untuk rest tapi kan gak menutup kemungkinan kalau kita pakai daily asal penerakannya sesuai pemakaiannya juga kita maksudnya gak jorok gitu tangannya juga beda lah on circuit sama on street kan beda nah itu pertama saya pemilihannya untuk mendongkrata performa saya sektor block engine untuk kuat ditanjakan sebenarnya block pun cukup tapi biasanya suka ada penambahan upgrade dari sektor CVT mulai dari puli terus pemilihan roller versi CVT itu mungkin nanti Kak Ari bisalah datang ke bengkel-bengkel yang menurut Kak Ari tahu nanti konsul di sana di bengkelnya nanti disarankan pakai brand apa itu saya gak bisa menyarankan karena kadang-kadang beda kepala beda beda selera seleranya beda tuh utuhannya beda nanti bisa Kak Ari langsung DM boleh kalau mau tanya-tanya boleh langsung DM nanti Instagramnya fahmi underscore alt fahmi itu double M nanti ada nanti nanti ada captionnya iya kalau teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya lagi mau gue bisa sudah berarti ini memang speknya untuk harian touring ya Kak ya betul udah kemana aja memang motornya kalau motor ini motor ini itu paling jauh kemarin kemarin ke motor ini sebelum motor ini saya ada all new nmax itu saya tahun tahun ini malah bulan januari baru pulang dari Sate Labuan Bajo oke all new nmax iya all new nmax dengan spek udah bore up hanya bore up itu itu dibilang kecandanya kami di banknya proyek sang kuryang sang kuryang itu kan dia ngebangun apa ya candi candi itu cuma semalem kan karena memang harus dijanjikan saya kan bisa bangun semalem dari motor saya itu all new nmax pagi ini masuk besok pagi ini motor udah di berangkatin itu yang ngerjain berarti dewa-dewa gitu makanya saya bilang kan untuk pemilihan bengkel dan mekanik itu kita harus diseleksi dan kalau kita udah ngerasa percaya sama mekanik percaya sama bengkel udah percayain aja gitu jangan jangan kita aduh gimana ya motor gue kiri-kiri benar jangan pernah ada kalimatnya gitu sama kayak feel kita tuh untuk memilih sesuatu lah kalau lo udah yakin udah lepas tangan mesti yakin dulu bertanya boleh lepon sul boleh tapi kayak untuk kayak menaruh kecuriguan kira-kira motor gue enak gak ya bisa pegang sini jangan pernah karena itu menurut saya itu buat saya pribadi loh itu pantangan menurut saya saya gak etis dong kan kita yang mau bawa ke dia kan kita yang percaya menyerahkan ke dia apapun resikonya kita harus siap kalau kita gak mau siap yaudah biarinnya kondisi motandar itu sih poin saya itu udah ke dia yang kesape itu pake skutik ya motor metrik sebenarnya tuh pertama-tama pertama kali turing pake skutermatrik itu kemal dan ada gak sih pemikiran ini motor kota tapi dibawa jauh nanti masalah gak sih gitu apalah sisalnya udah di modifikasi oke pertama saya bawa motor NMAX itu yang pertama NMAX saya 2019 itu turing pertama terjauhnya itu ke batuk aras pangandaran itu dengan kondisi sudah stroke up sudah bore up sebelum saya berangkat ada baiknya tanya ke masing-masing mekanik karena kan sebelum berangkat motor itu saya masukin kan ke BMP saya tanya bang mas bro motor aman gak untuk turing ke batuk aras pak itu kan karena mekanik udah pegang dia udah tau karena kita juga kan di saat naruh ini saat kita ngasih motor itu kan kita mau bilang buat ini kesini-sini dia masih tau kan gimana durabilitinya ini mesin saya tanya kalau mekanik bilang aman aminin walaupun di saat bilang saya sempat trouble karena salah pemilihan busi businya itu kebetulan kalau di busi kan ada keramik pecah pecahnya itu masuk ke dalam mesin kalau dari mesin saya salah pemilihan busi entah saya kepanjangan atau enggak memang busi itu gak cocok itu aja sih karena di saat dibongkar masih ada serpihan ya kak berarti kan wah pikir busi yang lainnya aman karena yang lainnya itu kemakan sama businya itu masuk jadi abis kayak sehernya boringannya itu makan dari busi ini seandainya pecahan yang gak kesitu mungkin masih aman paling pengapian aja gak maksimal karena kan cacat aja itu aja sih untuk selebihnya ke selebihnya ya pernah lah beberapa kali trouble tapi trouble bukan dari kesalahan motor kesalahan saya tangan saya kotor tangannya kotor itu kenapa gak cuci tangan waktu segera enggak jadi istilah tangan kotor dia anak-anak motor tersebut yang udah apalagi yang udah speednya bore up lah ya udah maksudnya spek spesifikasi udah di atas normal pembukaan gas itu ngaruh enak emang awal enak motor lagi tiba-tiba lagi enak tapi umurnya kasian durabilitinya kita bintanya buat harian turing bukan rest kalau rest digituin selesai balap motor masuk udah lagi kan karena cuma makaiannya cuma sebelumnya setelah rest pasti mereka mengopsekasi lagi ditanya dong kasih ke joggingnya kurangnya dimana tadi motor selama balapan ini pasti gitu kan kalau turing kan enggak turing itu ya pinter-pinter kita ngebuka gas pinter-pinter kita nutup gas ngebuka gas lagi stop end gue nya tuh jangan terlalu ini lah barbar lah jangan disamain sama motor-motor laki tuh yang udah kopling lebih-lebih apa istilah anak-anak kita lebih sekolah jadi mungkin dilihat dari buka sama tutup gas nya tuh lebih konstan boleh kita ngebuk tapi jangan langsung dikejok diartan tertentu baru kita buka itu tetap ini tetap penceng wah ngobrol-ngobrolnya seru banget dari dari yang nanya motornya mau bisa modifikasi kebutuhannya itu apa apalagi kita kan sesama pengguna skuter lah ya gak perlu kayak main gengsi-gengsian takut motor kita dikalain buat apa kalau memang ada pemikiran kayak gitu yaudah dengan langsung aja turun ke sirkuit kan lebih jelas di atas bukan di atas kertas tapi di atas data tapi kalau memang cuma nyari enjoy nyarinya membuat diri sendiri yaudah ilangin lah pikiran-pikiran motor gue kenceng loh motor gue nggak usah soalnya tadi juga ditahaskan kalau misalnya modifikasi itu menyesuaikan sama kebutuhan rider-nya sendiri betul karena kan modifikasi ya lebih ke kebutuhan yang naikin gitu kebutuhannya apa orang-orang apa juga ya kita nggak mesti ikutin apa-apa mereka jangan jangan kemakan omongan bukan berarti kita nggak bisa dengerin bukan berarti kita nggak boleh dengerin boleh dengerin tetapi yang nggak bisa ditelan bulet-bulet karena kan yang tahu kita nanti di atas motor yang tahu kita motornya seperti apa kalau cuma sebagain saran dengerin aja maksudnya nggak harus mematakan juga ah gue nggak mau lo ngomong gitu yaudah simak ambil poinnya kasih mekanik kita bang tadi gue dapet info temen gue sih kira-kira gimana ya bener gak sih walaupun kita gak tahu bener gak sih kan kita perlu pasti kan mekanik punya jawaban tersendiri bisa sih bang tapi pasti ada plus milu oh ini ciri-ciri orang mau belajar kayak gini masukin dulu ilmu-ilmu yang mereka kasih terus kita proses kita confirm sama yang aklinya banyak belajar itu kan biar tahu bukan buat sombong sebenarnya banyak ilmu itu bukan buat sombong buat ya ada yang nanya kita kasih kan ya sisi gak bisa bicara apa-apa kadang ada beberapa oknu beberapa orang dia tahu spek motornya dia memang spek mungkin tapi untuk masalah dapur pacunya sendiri dia gak mau buka itu basic balik lagi basicnya mungkin orangnya memang gak mau gak mau ada saingan kalau bisa ngebut bareng kenapa enggak gitu loh buat teman-teman kalau saya ngebut bareng langsung deh tuh maksudnya ngapain harus egois harus motor saya sendiri paling ngebut paling gak speed kencang bareng-bareng itu pasti motor sama-sama kenceng sama-sama dibangun itu belum tentu sama speednya kenapa balik lagi ke siapa orang yang bawa itu siapa yang ngebuka nah tangannya tuh ya masing-masingnya beda tapi kajisial nih titik tangannya santai dulu nih ntar udah main RPM atas baru ada yang misalkan saya bawa ah kalau semang nggak bawa kalau ketinggalan kan ada yang kayak gitu beda-beda beda-beda banget nanti kalau misalnya mau join atau kumpul bareng bisa komunitas oh boleh kebetulan saya kan bergabung di komunitas depok max owner depok max owner itu dia maxi series dari mulai NMAX XMAX kalau mau gabung bisa cari di instagram atau di facebook depok max owner udah pasti ketahuan langsung tentu iya kalau juga kalau in demons ininya demons panggilannya demons nanti kalau misalnya mau popdar bareng bisa langsung boleh 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 kan disitu kita bukan sedar popdar pasti kan sharing dong iya kali aja kan untuk waktu sekarang ini agak kurang kan untuk kita bahas tentang motor kayak gimana oh gue pengen nih misalnya ada teman-teman yang nonton pengen motornya dimodifikasi cuman gak tau nih harus kemana enaknya enaknya seperti apa kadang-kadang kan ada juga orang user gak tau ngomongnya apa betul kak suka salah pilih dengan masukan orang dengan masukan orang pokoknya salah pilih daripada kayak gitu mending duduk bareng ngopi dulu gak harus dateng tuh gak harus langsung ngobrol aja dulu ya mau ngerasain ngerasain kayak kayak gitu saya cobain kenapa bisa kayak gini saya tanya kenapa bisa kayak gini apa yang diupgrade kenapa harus brand ini kelebihannya apa brand ini kenapa gak brand itu itu kan harus dong kita evaluasi semuanya karena apa buat diri kita sendiri yang pakai kita yang tahu kita umurnya motornya wah seneng banget aku ngobrol sama Kak Wahni hari ini sama-sama Kak Gitel kalau misalnya ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi aku juga pengen itu ada pertanyaan lagi dong wih ompah nih idola Aing dari Andra Onlancop makin makin mantap makin digas nih Andra Onlancop udah tahun sih Andra ini juga ada yang akan makin di depan ya thank you tagline-nya yang mau di depan banyak banget teman-teman yang udah nonton terima kasih terima kasih saya sangat apisien banget sama acara ini maksud saya bukan untuk melihat kontennya tapi edukasi yang kita sampaikan dari tadi Kak Gitel bener banget bener banget karena ketika ngobrol sama Kak Fahni dengan motornya apa aja dibangunnya seperti apa kebutuhan rider sama motohen itu dicocoknya itu gak semua orang juga tahu gitu ya kadang-kadang kan aku pakai motor ini enak-enak aja tapi giliran pakai motor orang kok ini lebih enak nah itu yang tadi saya bilang itu yang tahu kalau kita yang ngerasain nah mungkin kalau saya teman-teman mau nyobain-nyobain motor atau nongkrang di bengkel atau di tempat kok darahnya Kak Fahni bisa langsung DM DM aja dulu nanti kita nanti kita kasih captionnya nanti kita kasih captionnya terima kasih sama-sama Kak Gisel aku mau kami closing dulu buat teman-teman juga jangan lupa follow Yamaha era motor dan Yamaha era motor pasar minggu itu di instagram ya terus juga Yamaha era motor tanggung karena nanti next kita event disana terus juga kalau misalnya teman-teman mau datang ke sini untuk service bisa langsung booking online dari instagramnya juga dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore di weekday jam 7 pagi sampai jam 3 siang itu weekend terus aku mau pamit hari ini selesai selesai juga live kali ini aku mau kasih tau lagi kalau misalnya acara ini terserang garang karena support dari Yamaha Yamaha era pasar minggu kontin moto Jakarta terima kasih terima kasih terima kasih apreses sama acara ini semoga kita bisa riding bareng amin amin sampai jumpa di live berikutnya bye bye hai terima kasih sama-sama kak Jisya suka ngopi gak sih suka